Kau main keroyokan? Hah? Maju! Gak baik keroyokin perempuan Kalo berani lawan saya Seleksi Kamu gak apa-apa? Wah, ini sih bener-bener cowok idaman tenang, maco, jago silat, dan gak pencicilan. Engga, gak apa-apa. Makasih ya. Kenapa mimpi gue kayak gitu sih? Rian? Rian? Siapa nih capek? Kenalin aku Nadia, pacara Rian. Jadi lo di belakang gue selingkuh? Sinta, maaf ya. Aku udah gak bisa jalan lagi sama orang yang gak aku sayang. Enak banget tuh mulut kalo ngomong ya. Kau makan tuh. Apa-apa harusnya lo jadi cewek? Dian, dian, kamu gak mau ngapain. Selama ini aku percaya sama kamu. Hati aku cuma buat kamu, Rian. Tapi apa balasan kamu ke aku? Boleh sekarang gue gak bakal lagi mempercaya sama cowok. Semua cowok tuh sama aja. Semua cowok tuh. Semua cowok tuh. Yang mandi yang makin tell you. Wah, gelayanan putus tuh. Gue mana lagi? Aduh, pake apaan ya? Ini layangan gue, ini layangan gue. Eh, apaan sih lu? Bikin gue emosi lu. Aduh, layangan gue. Lu kenapa lu? Kenapa lu? Oh, no no bang, orangnya. Walaah, berani-berani lu. Eh, adil lu kurang ajar, ngambil layangan gue. Nih, makan nih. Bisa! Aduh. Hah, apaan? Lagi? Astaga si ening berantem lagi. Ya ampun nih, udah, udah, udah. Stop, emang, emang, emang. Ening, lepasin. Aduh, ening, ening tuh mau sampe kapan kayak begini? Jadi jagoan, aduh. Masa ening lebih jago daripada Mang Jaja? Udah, 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 Mang Jaja ya. Lo untung lo udah Mang Jaja, kalau enggak abis sama gue. Udah, udah, aduh. Gak kapan apa? Sinta! Sinta! Ya Allah, Sinta! Ini kenapa bisa sampe kayak begini? Hah? Eh, lu lu berdua ngapain di sini? Oh, mau ngadu sama nyokap gue, mau minta ganti rugi. Hah? Lu berdua yang salah, pergi dari sini sekarang. Eh, 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 nih, disuruh sama Mang Jaja? Iya, Neng, soalnya ini kan lukanya parah, kasihan. Mang, yang salah mereka berdua. Lu mendingan pada pergi. Pada mau pergi atau ngisindal gue melayang. Sinta, mau sampe kapan sih kayak begini? Punya hobi berantem. Hah? Mah, yang berantem itu siapa? Tapi lebih tepatnya Sinta diajak berantem. Ya tapi kan Jaja juga bilang, lihat kan tadi, kan? Iya, mamu cerah, betul. Aduh, maaf, Neng, Sinta. Hah, tuh kan. Mama itu udah kasih kamu belajar silat. Tapi bukannya malah buat mukulin orang, bukan buat jadi jagoan. Aduh, pada nggak ngerti, tuh. Sinta ini berantem juga karena ngebela diri, mah. Karena ngebela harga dirinya Sinta supaya nggak diinjek-injek sama dua orangnya ini. Hei, Sinta! Ini mama tuh belum selesai bicara. Ya ampun. Sini-sini diobatin lagi. Aduh, mama Juragan, ini tehnya diminum, harus diminum. Dari pagi teh saya melihat ya, mama Juragan tuh nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa nanti kalau sakit bagaimana? Saya tuh bingung, Jak. Sinta itu kapan bisa berubahnya? Nggak berantem lagi. Dan dia bisa fokus sama masa depan. Saya teh juga sebenernya udah sering ngomong sama Neng Sinta supaya dia tuh berubah. Tapi kemanya, kayaknya udah hobi gitu. Jadi kayak jagoan. Kalau begini terus, gimana dia bisa dapet cowok? Hobinya aja berantem-berantem. Tuh, buktinya aja tuh. Dia sampe diputusin sama Rian. Ah, mama Juragan. Saya teh punya ide. Ini bener-bener ide ini bisa diterima nih. Ide apa? Gini. Supaya Neng Sinta teh kapok ya. Bagaimana kalau Neng Sinta dimasukin aja ke pesantren. Aduh. Jangan. Jangan di pesantren. Itu kan terlalu lama. Saya kan gak bisa pisah lama-lama sama Sinta. Dan saya hanya punya Sinta. Gimana kalau Sinta kita bawa ke rumah neneknya aja. Nanti biar yang ngebimbing Sinta itu neneknya. Bener. Gak. Gak. Sinta gak mau tinggal di sini. Sinta. Anak cantik. Anak baik. Mau ya nemenin nenek di sini. Mah. Karena mah tau. Sinta gak pernah betah tinggal di sini. Nenek kan galak. Itu kan dulu waktu kamu masih bandel. Sekarang kan kamu udah jadi anak baik. Gak mungkin lah nenek marahin kamu. Kata siapa? Enggak kok. Sinta itu malah sekarang makin bandel nek. Tanya aja sama Mang Jaja. Ya kan? Mah. Justru karena kamu itu makin bandel. Gak nurut sama mamah. Makanya kamu tinggal di rumah nenek. Eh gini loh. Men cantik ya. Di sini aja sama Mang Jaja. Ntar Mang Jaja temenin. Tau gak? Di kampung sini katanya banyak banget bujangan-bujangan tuh yang lagi nyari jodoh. Siapa tau ada yang nyangkut. Yah. Enggak gak mau. Sinta kesini gak mau cari jodoh. Mau? Pada kenapa sih? Kok main kode-kodean? Enggak. Enggak bukan. Ya ampun ini anak. Belum bangun-bangun. Sinta. 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 Bangun. Sinta. Aduh nenek apaan sih? Kok pake? Ngebanget sih. Pake di siram-siram. Lagian sih kamu. Dari subuh tadi nenek bangun ini gak bangun-bangun. Nenek mah gak pernah berubah. Udah lah kalo gitu Sinta pulang aja gak? Mama mana? Mama kamu udah pulang tadi pagi. Hah? Pulang? Hah? Mama? Mama mana? Mama... Mama tuh ke... Mama tuh udah pulang. Udah pulang? Udah. Oh. Udah. Ya udah. Eh. Mau kemana kamu? Mau beres-beres baju mau pulang. Gak bisa. Kamu harus tetap disini. Sampai bisa disiplin. Sampai bisa jadi perempuan. Nih. Anterin rantang makanan ini. Buat marbut masjid. Gak mau emang. Gede aja. Sinta mau pulang. Udah-udah. Anterin dulu. Udah-udah. Dilanterin dulu makanannya. Mang. Nih. Nih. Mamang lagi males. Neng aja Gih. Kan neng disuruh. Tuna. Belajar neng jadi cewek. Mamang aja bisa masak. Bisa jahit. Bisa segala. Wah. Gak ada pikiran ya lo malingimu soal lah. Ah Kayak pernah liat nih cowok, dimana ya? Kalo berani jangan laun cewek Kalo berani jangan laun cewek Wah, wah, wah! Wah, wah, wah! Wah, wah! Wah! Kamu nggak apa-apa? Engga, nggak apa-apa. Makasih ya. Eh, cowokan yang ada di mimpi gue. Ah, 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 ah! Mau kemana lo? Eh, enak loh! Ah, ngetul! Ah! Makasih ya, hilangin sama nenek, gak usah repot-repot. Sama-sama, lagi juga nenek suka kok direpotin, sering-sering aja bikin nenek repot. Masih penasaran gue sama Wawan, beneran gak ya ada jago silat? Coba gue tes. Kenapa? Kok ngeliatnya gitu? Enggak, gak apa-apa. Ada apa nih? Tunggu, tunggu, tunggu. Ini apa-apaan sih? Aku gak mau berantem. Oh, what? Ayo gue tau lo bisa lawan, ayo lawan. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya Sinta. Ini kepapaan sih, ya Sinta. Cewek itu harusnya belajarnya tuh masak, jahit. Kenapa tuh malah belajar pukul-pukulan terus? Ada cinta di antara kita, mari kita jalani berdua. Nenek. Nenek. Eh, kenapa? Sinta mau nanya soal Wawan dong. Kamu suka ya sama Wawan? Ih, suka. Enggak. Enggak, orang Sinta tuh cuma tertarik aja. Karena Sinta baru ketemu sama cowok yang beneran bisa berantem. Wah, Wawan emang jago silat. Dulunya dia pernah belajar di pesantren. Dan pernah berapa kali nangkep maling di kampung ini. Emang kenapa sih kamu nanya-nanya soal Wawan? Enggak apa, Sinta jadi kepikiran aja. Pengen belajar silat sama Wawan. Enggak, enggak. Nenek gak izinin kamu belajar silat sama Wawan. Loh, kenapa? Kamu itu di sini dididik biar jadi sewek beneran. Kalau kamu belajar silat, nanti cowok-cowok gak ada yang mau deketin kamu. Mama kamu, nenek gak mau kalau kamu jadi perawang tua. Nenek apa sih? Enggak, pokoknya Sinta tetep mau belajar silat sama Wawan. Ya ampun, anak gadis jam segini belum bangun. Subuhan juga enggak. Oh jadi apa ini anak? Sinta, Sinta bangun. Waktunya sholat juhur. Sinta, bangun. Waduh, siapa lo berani-berani bangunin? Waduh, ah bangun. Nenek, maaf deh aku gak tau kalau nenek yang bangunin. Makanya kalau tidur itu inget waktu dong. Waktunya sholat juhur. Udah sana kamar mandi. Ambil wudhu sekarang. Nenek. Siang malam terbayang-bayang. Ambil yang dalam angin-angin. Ambil yang dalam angin-angin. Ambil yang dalam angin-angin. Kamu, Jack. Serius? Alhamdulillah. Berarti dia sekarang udah benar-benar berubah. Dia udah jadi perempuan baik. Terus dibanggakan dan siap untuk menikah. Sinta kemana? Di kamarnya gak ada. Kebemang aja. Nenek juragan pokoknya nyantai aja. Karena Nek Sinta lagi ngambil wudhu di kamar mandi. Di kamar mandi juga gak ada, Jack. Udah sana cepet cari. Hah? Cepet cari. Udah sana cari si petang kita. Gapet. Tuh. Tuh. Kepulau-pulau asmara. Janganlah engkau meragukannya. Janganlah ragu kuduskan. Bila ada cinta di antara kita. Siap. Datar satu. Cepat. A. Capek banget ya, A. Siap. Tujuh. Udah, udah, udah. Makasih ya, Fitri. Tidak. 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 Mau kenapa? Tidak. 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 Kapan-kapan aku boleh kan bawa anak-anak makanan? Makasih, tapi mendingan jangan. Anak-anak udah dibawain bakal sendiri sama orang tuanya. Makasih. Udah, A. Udah. Tuh, siapa sih? Cintil amat. Ubah jalan. Makasih, Ayo. Oh iya, makasih ya. Kamu? Keren banget sih. Iya, makasih. Kamu ngapain disini? Hah? Abis soal zuhur. Terus gak sengaja liat kamu lagi ngeliatih anak-anak? Aku jadi kepikiran. Kepikiran apa? Wan, kamu mau ngajarin aku silat gak? Enggak. Hah? Kok enggak? Kamu ngajarin anak-anak mau? Masa ngajarin aku gak mau? Eh, gak boleh gitu. Kalau punya ilmu tuh harus dibagi-bagi. Aku gak pernah pelit sama ilmu. Motivasi kamu belajar silat apa? Buat mukulin orang. Eh, enak aja. Gak boleh sehuzon kamu. Ya, aku kan cewek. Aku harus belajar bela diri supaya bisa jaga diri. Kalau enggak. Bener buat jaga diri. Bener. Yaudah, boleh. Yes. Tapi ada syaratnya. Syarat? Apa syaratnya? Setiap harinya kamu harus setor satu ayat Al-Quran ke aku. Sanggup? Wah, kamu keterlaluan. Itu berat banget syaratnya. Justru yang berat itu palanya tinggi. Mau enggak? Kalau enggak mau yaudah. Iya, iya, oke, oke. Rantanya ketinggalan tuh. Makasih. Sama-sama. Sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kul a'udhu bi robbin nas malikin nas silahin nas min syah. Wah. Ini tuh beneran, Neng. Sita lagi belajar Quran. Ya, beneran lah, Mang. Mang, daripada emang-emang komen. Mendingin ini, emang ngeliatin. Aku bener apa enggak. Percuma, Neng. Karena Mang Jajah tuh enggak bisa baca Quran. Mendingan sinta kalau gitu. Yaudah, kalau gitu aku tanya sama Nenek aja deh. Yaudah. Yang penting ngeliat juga udah seneng. Kita mau belajar Quran. Nek. Eh, Nenek di sini. Nek. Kenapa? Apa lagi ngapalan surat pendek? Nenek mau dengerin enggak? Subhanallah. Cucu Nenek. Lagi ngapalan surat pendek. Duduk, duduk, duduk di sini. Nenek dengerin surat hapalannya. Nenek, lihat di sini. Oh. Udah baca aja. Nenek udah hapal semuanya. Nanti kalau ada yang salah, Nenek perbaikin. Ya. Udah oke. Bismillahirrohmanirrohim Kul a'uzu bi-rabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syaril waswasilqon nas Al-Aziyu waswisufi sudurin nas Min aljin natiwan nas Barakallah. Ya Nenek. Nek bukan didengar, malah tidur. Nenek. Nek. Nenek malah tidur. Ayo baca lagi. Baca lagi. Wa min anna si maya pulu aman nabillahi wabila... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu... Ngapain kesini mau setor ayat? Iya. Mau setor ayat. Tapi jadi ketawain. Gue masih baru soalnya. Berapa ayat emang? Enam ayat. Jadi satu surat. Surat Anas. Soalnya kan kalau surat Al-Fatihah, Terus Al-Ikhlas sama Al-Kahfirun kan Udah makan di sehari-hari pas lagi salat. Ya gini ya. Eits. Gak ada waktu yang bucah mah. Benih sekarang mendengarin aja dulu nih. Bener apa enggak. Oke? Oke? Ternyata dia niat juga buat hafalin surat. Itu cewek siapa sih? Kok deket-deket sama Awawan? Wah gawat nih. Jangan sampai Awawan suka sama dia. Tapi ngapain ya? Ternyata engkau datang bawa kau bersuka Ajakku arungi samudera Ke pulau-pulau akmara Janganlah engkau meragukannya Janganlah ragu-lagu tak Bila ada cinta di antara kita Ya Allah Fitri Kenapa bisa sampai jatuh sih? A-a Kepleset A-a Alah Malah juga bohongan gak percaya gue Caper doang gak malu itu Eh kamu tuh apa-apaan sih? Tiba-tiba datang bila aku bohong Nyat aku tuh baik tau gak? Aku pengen bersih-bersih Aku kan cinta kebersihan Kamu tega ya? Aduh Wan gini deh Kan tadi gue udah setoran tuh ya Udah selesai kan? Gue balik Gue males nih Ya liat drama-drama korea kayak gini Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku sakit banget Tia kakinya Aku Aduh Sakit banget Kayaknya aku gak bisa berdiri deh Tolongin aku dong A Ya ini lagi ngepel Biar gak ada orang yang kepleset lagi kayak kamu A Tuh gimana sih? Kok lebih peduli sama pelan sama ini daripada aku? Nah ini kamu gak kenapa-kenapa bisa berdiri A Aduh Aduh A Ini tuh sakit banget A Ya cuman aku tahan-tahan aja Gak bisa gak mau nolongin aku sih Sakit tau A Eh Ah jahat Nih 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 Berhenti disitu Berhenti Akhirnya ya Aku bisa ngomong berdua empat mata sama kamu Aduh Lo itu emang ratu drama lo ya Lo ngapain sih? Pakai jatoh-jatoh segala Mau jadi perhatian ke cowok Ya ampun malu Liatin aja ya Aku bikin jadi perkedel kamu Lo Sakit Sakit? Sakit gak? Lo pasti sakit Makanya jadi macem-macem lo sama gue Apaan sih? He 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 A Aduh Sakit Mau dibantuin gak? Enggak Atau usah Ya udah Mau kemana? Awon Awon Ya Allah Fitri Kamu ngelakuin apa lagi sih? A Aku dijahatin sama perempuan itu A Siapa? Sinta Oh Namanya Sinta Iya A Dia yang jahatin aku A Dia ngapain kamu? Jadi gini A Tadi kan aku lagi jalan Terus tiba-tiba dia cegat aku A Habis itu dia tarik aku A Terus aku didorong Aku disakiti Ya udah kamu tenang ya Biar nanti dia aku tegur Ya Iya Makasih ya A Liat Sekarang aku kotor Iya Aku menjijikan Ya aku udah liat Wah Ini keren banget nih Ajarin aku dong yang ini Wah Wan sumpah ini keren banget Ajarin ya Wan Jawab dong kenapa sih kayaknya gak suka banget ada aku disini Kayaknya kita harus batalin perjanjian kita Batalin? Maksudnya Kok dibatalin salah aku apa? Wan Jawab dong jangan diem aja Sin Aku ngajarin kamu bela diri bukan buat nyakitin orang ya Jangan semena-mena kamu Wait Aku semena-mena Bentar ini maksud kamu sama siapa ya? Oh iya 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 aku tau Sama si perempuan lebay itu Hah? Namanya Fitri Gak peduli Dia jatuh sendiri Bukan karena aku Jelas bajunya kotor gara-gara kamu dorong Gara-gara aku gimana? Aku gak akan ngelatih kamu bela diri sebelum kamu berubah Tapi aku gak dorong Wawan Tapi bukan aku yang dorong Fitri Wah bener-bener lo cewek Eh Menurut kalian elo-loan gimana? Kataku ya Dia tuh baik banget Eh Dia drama Dia cocok banget tau sama kamu Eh Perempuan drama Maksud lo apaan? Ngomong sama Wawan Kalo gue yang dorong lo sampe jatuh Kapan? Jangan halur lo jadi perempuan Itu siapa sih? Dia kenal sama Wawan juga Mana aku tau? Ah Gue belum selesai ngomong Jawab Hansi Aku gak bilang apa-apa kok sama Wawan Mungkin kuping kamu kali yang rusak Atau Awawan kan salah denger Mana aku tau Lo dengerin ya Sampai gue denger lo ngomong macem-macem lagi sama Wawan tentang gue Abisnya Awas banget sih, orang Udah deh Udah deh Udah deh Udah deh Udah deh Udah deh Untung ya, tuh si piter cewek Kalo cowok Udah habis sama gue Cinta Lelah Ngapain ada sini? Cinta, aku mau minta maaf sama kamu Aku ngaku salah Karena aku udah duain Cinta kamu Aku beneran mau minta maaf sama kamu Kau mau kan? Kita balikan kayak dulu lagi Balikan Oga Cinta Lo serius mau jalan sini? Maksudnya gimana nih? Yaiyalah, emang nih jalanan punya lo Lo harus setor Setor? Sejak kapan bang? Nih jalanan punya lo berdua? Nyolot nih cewek ini Hei Tanya sama cewek Lawan gue So jagoan nih orangnya Mau lebih seberantem apa? Udah kamu tenang aja Udah aku tuh gak tega kalo kamu ngebapain Maju lo Tunggu ya 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 Janganlah engkau meragukan Ini, Neng, Neng mau kasih ini Sinta mau ke masjid, mau setoran surat Justru itu, Neng tau kamu mau ke masjid Kamu harus pakai kerudung, biar cantik Neng! Tuh kan cantik kan, kayak perempuan Neng! Neng Sinta ini cantik banget nih Ini pasti akan bikin ya Si marbot ganteng itu bakal kelepok-kelepok Neng Neng liat neng kayak begini, ya ampun Nah yaudah kalo gitu, hati hati ya Assalamualaikum, jangan lagi aja Baik-baik Yaudah nih buat Neng aja Ba-aba Ba-aba A-ba-a A-ba-a Coba sekali lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah hari gini Masih belajar labat asa Cuman aja lo Kamu lagi, kamu lagi Kenapa sih kamu selalu muncul dimana-mana Terserah aku dong, aku mau belajar kapan aja kek Umur berapa kek Aku kasih tau sama kamu ya Belajar itu gak kenal yang namanya usia Lagian kamu kayak gitu Kamu ngerti gak sih? Ngerti sih, cuma gak denger aja sih Udah, 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 udah Udah, udah, udah Ini masjid Jangan berantem Ini tempat ngaji ya Tuh, denger Ini itu masjid tempat ngaji Udah sana Pergi Aku mau belajar ngaji Dih Gue juga kesini mau belajar ngaji kali Malah ya Gue udah janjian sama Wawan Kepulau, pulau asmara Iya Udah gak belajar ngajinya ya? Udah kan Wan, ayo, duduk Yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh Siapa nih? Kayaknya nih mau jemput nenek juragan nih Pakai mobil Bang Jajah Ini mah mantannya si Neng Sinta Rihan mantannya Neng Sinta Kamu teh mau ngapain kesini? Mau gangguin Neng Sinta? Harapin saya dulu Ayo Shhh Bukan Justru saya datang kesini Mau nyariin Bang Jajah Nyariin saya? Wah berantem langsung sama Ayo kesini Berantem sama saya Bukan Bukan Saya datang kesini Mau ngasih hadiah ke Bang Jajah Oh no Kamu teh mau suap saya gak bakalan bisa Shhh Ayo Buan Hadehnya ini 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 hadiah buat saya Iya Ini handphone Aduh Udah saya isi Kartu perdana Sama paketnya Khusus buat Bang Jajah Ambil Tapi saya kan gak lagi ulang tahun Kenapa baik banget Tau banget gitu loh Saya yang punya handphone baru Ya juga sih Bang Jajah Saya juga ngasihnya gak Gratis tuh Enggak gratis Pegang Masuk Oh suruh bayaran Mendingan saya nabung Daripada saya ngasih kesitu Udah Bu Udah pergi-pergi pipi Tunggu dulu Tunggu dulu Leon Dengarin saya Dengarin apa lagi Bayarnya gak pakai duit Tapi pakai jasa Buat mata-mata yang Sinta Gak Udah ambil Enggak Ambil Nih Kok Udah lah saya pikir-pikir dulu lah Gimana deal gak Ya udah Tapi buruan pergi ntar keburu Kepada Nenek Juragan Ya udah Hati-hati di jalan Ambil deh Ntar telepon disini ada WhatsApp juga lah Nanti kasih informasi Sudah kalau Limp Amm Gimana Bener atau salah? Alhamdulillah Bener semua Berarti aku udah bisa belajar silat dong sama kamu Ya Iya Sinta Kita harus bicara Bicara apa lagi? Tolong kasih aku kesempatan Kita udah putus Udah gak ada lagi yang harus diomongin Lagian juga aku udah punya pacar kok Wawan Namanya Hah? Aku gak percaya kamu punya pacar Eh Eh Apaan sih kamu lepasin gak? Lepasin apaan sih lo? Ya udah sih aku mau berusaha sama si Jangan paksa perempuan kalau gak mau Bukan urusan kamu Bisa ikut campur Ya kalau kayak gitu urusan saya Menanti dalam kebimbangan Menanti dalam kebimbangan Pacar kamu Mantan Kayaknya masih cinta tuh dia sama kamu Biarin aja Siapa suruh deh selingkuh Oh gitu Tapi gak usah bohong juga dong Kita pura-pura pacaran Oh iya Oh iya Maksudnya supaya dia cepet pergi Ternyata dia malah maksa Kenapa gak dilawan aja tadi? Kamu sengaja nyari perhatianku biar aku tolong ya Ini maksudnya apa sih? Oh kayaknya aku salah mulu ya Aku gak bikin celaka Fitri Kamu pikir aku yang bikin celaka Terus sekarang Aku gak mau ngelawan dia Kamu juga salahin Ini maksudnya apa sih? Kayaknya dia salah mulu Oh iya Tadi kan kamu udah setor ayat Besok aku bakal ajarin kamu bila diri ya Shhh Bisa aku Oke Sial tuh cowok Berani-beraninya bikin malu gua di depan Sinta Lihat aja Bakalan gua bales tuh orang Mau ditanggung mana harga diri gua coba Tidak ada cinta diantara kita 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 Sinta! Awan! A! 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 Nih, Viktri bawain makan siang buat A! Gak usah repot-repot, Fit. Enggak kok, A. Gak repot. Ini mah bikinnya pake... hati. Mang Jaja! Buka-buka! Buka-buka! Buka-bukaan saya! Ini Mang Jaja. Sinta tau. Buka. Aduh... Mang Jaja tuh ngapain sih? Ngintip-ngintipin alaku, terus pake topeng segala lagi? Iya nyamar, Neng. Supaya gak ketahuan. Mang Jaja disuruh siapa? Mama? Neng, Sinta tuh gak boleh tau kalau saya disuruh sama Rian. Eh! Ayo! 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 Ya Allah, Fitri. Bagus! empat jempol sama lo semua ya mantep kerja lo ini orang siapa yang gue suruh itu culik si Sinta gue gak kenal sama ini orang tapi bos wanita ini persis ciri-cirinya yang disebutin bos mirip apaan apaan mau ngomong apa sih aku tau kamu suka sama Sinta kan yaudah ini aja aku juga gak suka kok sama dia dia udah deket-deket sama A.A. Wawan sama dong gue juga gak suka sama si Wawan karena dia udah ganggu hubungan gue sama si Sinta yaudah gimana kalau kita kerjasama ya Allah kenapa Fitri sampe diculik sih biasa aja kali lo sepanik banget kenapa enggak ini aku lagi kepikiran sama Fitri dia gimana ya sekarang aku dianiaya A.Aku takut disakitin tuh ya Allah laporin aja panculiknya ke polisi kamu apaan sih kamu gak usah ikut campur deh apa-apaan sih ya usah-usah tau aku mohon A jangan laporin ke polisi kalau dilaporin ke polisi nanti aku takut diculik lagi aku takut iya iya aku gak bakal laporin ke polisi yaudah sekarang anterin aku pulang ya iya iya yaudah aku anterin kamu pulang ya ayo A sebentar Sinta aku takut A gak yakin gue sih Fitri diculik bilangin sama nenek gak usah repot-repot sama-sama lagi juga nenek suka kok direpotin sering-sering aja bikin nenek repot kenapa gak dilawan aja tadi kamu sengaja nyeri peratianku biar aku tolong ya ini maksudnya apa sih kok kayaknya aku salah mulu ya aku gak bikin celaka Fitri kamu pikir aku yang bikin celaka terus sekarang aku gak mau ngelawan dia kamu juga salahin ini maksudnya apa sih kayaknya salah mulu oh iya eee tadi kan kamu udah setor ayat besok aku bakal ajarin kamu bila diri ya besok oke Jin kamu udah apalin ayat quran nanti padahal nenek udah siap nyimak loh lagi gak mood gak mood gak mood gak mood kenapa kamu lagi jatuh cinta ya jatuh cinta apa sih nek udah Sinta masuk ke dalam dulu eh dengerin dulu terser nah ya 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 ibu ada berita gembira loh buat kamu Sinta terserah tangan aduh kasian banget ya Sinta minta tolong deh bu biar Sinta tuh bisa deket sama wawan ya iya pasti pasti ibu bantu udah dulu ya teleponnya assalamualaikum makasih ya bu walaikumsalam kawan ah kenapa fit kok kamu ketakutan gitu iya ah semalam mana aku gak bisa tidur kayaknya aku takut takut aja aku gelisah gitu ah yaudah biar kamu gak gelisah kita ngaji ya ah ngaji A gimana ya A Fitri kan gak bisa ngaji yaudah nanti aku yang ngaji kamu nyimak bener A iya bener aku naruhin dulu ya eh A jangan lama-lama ya minta pujaanku sayang ula'ika ala hudammir rabbihim wa ula'ikahumul muflihun inna al-lazina kafaru sawa'un ala'ihim a'anzartahum am lam tunzir hum la yu'midun kul aku berabin fana min shari ma kun wa min shari wa sikin izah wakab wa min shari mafati fi l-hukad wa min shari hasi Oh aku jadi sedih ya, kalau inget wawan sama Fitri. Halo? Halo? Ya? Gimana perkembangannya? Nih, barusan kan saya denger ya, katanya Cinta ngomong kalau Rian lagi deket sama Fitri. Terus dia yang sedih gitu, bukannya? Serius lho? Serius? Ya ampun, gak percaya amat. Tapi jangan lupa nih, imbalannya ditunggu, pokoknya sangat ditunggu, oke? Ah, uang aja lo ingat. Bener ya, ditransfer nih, asik. Oke, mantep. Ah, bakal ambet duit. Oh, jadi gitu Mang Jajah. Kok Mang Jajah tega ya, ngianatin kepercayaannya Mama? Kalau kayak gini gak bisa didiemin deh, Cinta bakal laporin ke Mama, biar Mang Jajah dipecat. Aduh, Neng Cinta, jangan dong, please. Nanti kalau misalnya dipecat, saya mau bagaimana lagi? Duh, maaf, maaf, maaf deh, betul-betul maaf deh. Bener, gak mau dilaporin? Jangan dong, please. Oke, tapi ada syaratnya. Apa, Neng? Syaratnya Mang Jajah? Harus cerita semuanya tentang Rian, Kak. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Sebenernya ada yang mau aku omongin. Aku pengen banget jadi marbut di sini. Biar bisa nemenin A, A. Ya, gimana ya? Biar disenang gitu, A. Soalnya aku takut, A. Nanti kalau aku diculik lagi gimana? Insya Allah kamu gak akan diculik lagi. Karena gini, kalau kamu jadi marbot. Ya, gak apa-apa kamu jadi marbot. Tapi permasalahannya kalau kamu tinggal sini kan kita bukan muhrim. Hah? Bukan muhrim? Ya, dimuhrimin aja, A. Ayo nikah, A. Gimana? Nikah. Kan belum muhrim. Dimuhrimin. Ayo, A. Sebelumnya aku minta maaf ya. Bukannya aku nolak atau gimana. Cuman permasalahannya. Memang aku belum berpikir untuk menuju ke arah sana. A, kalau misalnya nanti tiba-tiba aku diculik lagi gimana, A? Aku takut, A. Udah, 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 Udah. Udah, Udah, Udah. Stop ya. Lo mending gak usah percaya lagi deh sama dia. Ternyata semuanya tuh ngibul tau gak? Sin, kalau dateng itu Assalamualaikum. Jangan dateng langsung nuduh orang. Tadi pagi kemana? Harusnya kan store surat sama aku. Gini, kalau misalkan kamu gak mau store surat gak apa-apa. Tapi jangan nuduh Fitri. Ini maksud kamu ngomong kayak gitu apa nih? Maksud kamu semua yang aku lakuin itu gak baik? Terserah kamu lawan sekarang. Yang jelas, apa yang aku omongin itu bener. Udah lah gak usah dengerin dia. Makasih ya. Iya. Iya, sama-sama. Aku mau lanjut lap dulu ya. Iya. Ini tangannya bisa dilepas. Oh. Iya. Kayak mobilnya Rian. Minta. Kamu kenapa sedih gitu? Mending kamu ikut aku yuk. Aku kayaknya emang harus ikut Rian deh. Dulu waktu kita pacaran, kita sering banget disini. Jangan dirimu. Kamu masih inget kan? Kau memilih dirinya. Jadi kangen? Ulang masa pacaran? Sakit hatiku. Fit, ini kamu diapain campur culiknya? Aku dianya ya, oh. Aku disakitin tuh. Ya Allah. Laporin aja penculiknya ke polisi. Kamu apaan sih? Kamu gak usah ikut campur deh. Apa-apaan sih? Udah susah tau. Aku mohon aja laporin ke polisi. Kalau laporin ke polisi nanti aku takut diculik lagi. Aku takut. Iya, iya, iya. Aku gak bakal laporin ke polisi. Gini, kalau misalkan kamu gak mau setor surat gak apa-apa. Tapi jangan nuduh Fitri. Ini maksud kamu ngomong kayak gitu apa nih? Maksud kamu semua yang aku lakuin itu gak baik? Terserah kamu lah Wan sekarang. Yang jelas, apa yang aku omongin itu bener. Wan, kamu kenapa sih? Jadi punya pikiran jelek ke aku sekarang ini? Kenapa sih Wan? Sinta! Kenapa Wan? Aku Rian, bukan Wawan. Iya, maaf Rian maksud aku. Kamu gimana? Kamu mau kan? Ulang masa kita pacaran kayak dulu lagi. Tidak ada yang juga, Eng... Tidak ada yang sudah. Apakah kudukku masih sama? Tidak ada yang hidup terkenal, Itu dia dan aku Tidak ada yang ada yang luar biasa pagi. Tidak ada yang luar biasa. Tidak ada yang luar biasa. Dan yang jelas, aku bakalan cariin pengganti guru Sila Yang lebih jago daripada si Wawak Dil Oke Dil, aku terima sebagai sahabat Oke Mama Juragan Halo Mama Kamu kok sekarang susah banget sih dihubunginnya Ja Masa? Udah gitu kamu gak bikin laporan lagi ke saya? Emang kamu tuh ngapain aja sih? Mama, Sinta tau kenapa mang jadi susah dihubungin Sinta tau, sumpah Sinta tau Masalahnya tuh apa sih Ja? Mama Juragan Tapi janji ya Saya jangan dipecat Kalau saya dipecat, saya gak tau lagi Mesti cari kerja dimana tolong Please jangan dipecat saya Iya iya, saya gak akan pecat kamu Tapi sebagai hukumannya Kamu harus bikin Sinta jadian sama Wawan Iya iya iya, saya bantuin deh pokoknya Yaudah-yaudah, aku mau bikin minuman dulu Buat saya Ya apa juga, saya bikinin deh pokoknya dah Ma Eh apa sih kok jadi jodoh-jodohan? Kita gak mau dijodohin Mama, mama gak gitu caranya Oh, belum tidur Darul aja saya dateng Ma, pokoknya Sinta gak mau dijodohin sama Wawan Mama kan belum kenal Wawan kayak gimana Tapi, nenek kenal baik sama Wawan Selama dia jadi marbut masjid Dia gak pernah bikin masalah Dia anak baik Nah, tuh Nenek kamu ngejelasin kan? Ah, enggak Pokoknya tetep aja aku gak mau dijodohin sama Wawan Tuh Lihat kan ya Sinta Sinta emang lagi kasmaran Marah-marah gak jelas Persis kayak kamu dulu Eh, ibu bisa aja Kenapa sih harus ketemu sama Wawan Kalau akhirnya jadi kayak gini Saling ngebenci Saling ngebenci Makasih ya Hilangin sama nenek gak usah repot-repot Sama-sama Lagi juga nenek suka kok direpotin Sering-sering aja bikin nenek repot Kamu sengaja nyari perhatianku biar aku tolong ya Ini maksudnya apa sih? Kok kayaknya aku salah mulu ya? Aku gak bikin celaka Fitri Kamu pikir Aku yang bikin celaka Terus sekarang Aku gak mau ngelawan dia Kamu juga salahin Ini maksudnya apa sih? Tiap harinya kamu harus setor satu ayat Al-Qur'an ke aku Sanggup? Wah kamu keterlaluan Itu berat banget syaratnya Justru yang berat itu pahalnya tinggi Ngapain kesini mau setor ayat? Iya, mau setor ayat Tapi jadi ketawain Gue masih baru sah Berapa ayat emang? 6 ayat Jadi 1 surat Sin Kalau dateng itu Assalamualaikum Jangan dateng langsung nudo orang Tadi pagi kemana? Harusnya kan setor surat sama aku Sinta, Sinta Kenapa kamu berubah sih? Pagi Nek Pagi Tante Mau ngapain kamu kesini Rian? Saya mau Rian kesini bawa guru silat buat Sinta Tadi itu tetapi pelat denger pelatih silatnya Sinta Ini Sinta Kamu harus menang lawan laki-laki ini Mama gak mau kamu diajarin sama orang bawaannya Rian Bang Gue tes dulu ya Ilmu lo sampe kayak gimana? Kalo misalnya lo lebih jago dari gue Baru gue mau dilatih sama lo Gak masalah Ayo bang Lawan bang Tapi kalo lawan yang kalah Jangan nangis ya Ayo Yes Ayo Cut Neng Sudah Segitu doang lo Nih mau lagi gak Abut abut pos malu-maluin wajib kesel gue bisa deket lagi sama Sinta kebetulan lo lewat mau apa lagi sih A gimana dong Fit gue gak bisa deket lagi nih sama Sinta oh itu ya gimana ya A kalau misalnya aku sih udah deket banget sama Awawan kemarin sih aku tuh pura-pura trauma pura-pura takut karena diculik terus Awawan tuh jadi kasian sama aku jadi sayang makanya sekarang deket harusnya kamu juga bisa dong kayak gitu cari apa kek biar kamu tuh bisa dapetin perempuan kamu kembali iya seharusnya kamu kasih tau dong gimana caranya ini malah ngomel-ngomel jadi gitu ceritanya sekongkol kalian berdua kamu gak usah deketin aku ih ini semua tuh gara-gara kamu tau gak ah 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 wawan Ayo maju lagi Wawan sebenernya ini yang salah kamu Wawan bukan saya Ingat dulu kamu punya hutang untuk pengobatan ibu kamu Dan kamu janji mau bayar hutang itu pakai sertifikat rumah ibu kamu Sekarang mana tanggung jawab kamu Ibu gak tau kalau Wawan itu punya hutang sama saya Mau dibawa kemana? Sertifikat rumah mana? Saya gak punya Wawan Wawan sebenernya teteh gak mau seperti ini Gak mau pakai kekerasan Tapi kalau kamu gak punya duit Kamu harusnya bisa kerja sama-sama teteh Kamu kan jago silat Saya gak mau Terus ketemu sama Wawan Loh kenapa? Kamu marah sama dia Terakhir kali Sinta ketemu sama Wawan Wawan tuh nuduh Sinta yang enggak-enggak Nek Yaudah sekarang Sinta udah gak setor surat lagi Udah gak liatkan silat juga sama Wawan Berarti ada salah paham diantara kalian Berarti ada salah paham diantara kalian Ini gak boleh dibiarkan Terima kasih loh neng Terima kasih loh Nek Terima kasih loh Nek jadi ngerepotin Sama-sama Tapi Nenek juga kesini mau minta supaya kamu mau ngajarin cucu Nenek silat Aku kenapa jadi seneng gini ketemu Sinta lagi? Ya iya kalau misalkan cucu Nenek mau Tapi jangan lupa Buat setiap harinya setoran surat Setuju? Iya kan Sin? Iya Nek Kok aku jadi seneng gini ya? Aku punya kabar gembira buat kamu Apaan? Kamu tau gak? A-A Wawan sekarang lagi dikejar-kejar sama Renternil Ini kesempatan bagus buat kamu Kamu bisa dapetin Sinta kembali Apa hubungannya Sinta sama utang Wawan keren tenir? Aduh kamu gimana sih? Masa kayak gini aja gak ngerti? Aku jelasin sama kamu sekarang ya Sinta itu kan suka banget sama A-A Wawan Kamu bilang aja mas Sinta Sinta Aku akan lunasin semua utang-utangnya A-A Wawan Asalkan satu Kamu mau jadi pacar aku Itu Oh iya 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 Gue ngerti sekarang masa lo Paham gue paham Mantap jiwa Yaudah pokoknya gitu ya Iya baik aja Waduh Eh kamu tuh mau ngapain lagi disini ya Mau ganggu-gangguin yang Sinta terus Coba aja Kok menjajah jadi nyolot sama saya? Eh udah Nih Saya nyesel Terima hempel oleh kamu Udah pergi sana Oke saya gak butuh orang kayak manjajah Saya juga bisa dapetin Sinta dengan cara saya sendiri Eh Rian Mendingan sekarang kamu pergi dari sini Saya gak mau kamu deket lagi sama Sinta Karena kamu dulu Sinta jadi trauma sama cowok Iya Tante Rian gak aku salah Rian janji deh Gak bakalan nyakiti Sinta lagi Eh Rian Nenek gak suka sama lelaki yang banyak janji Udah sana pergi Jangan deketin cucu nenek lagi Maaf Nek Tante Eh Sinta Kita harus memompat mata Jadi Afalan surat apa yang mau di setor? Aku gak mau setor Aku kesini mau nanya sama kamu Bener? Kamu dikejar-kejar sama rentenir? Kau anceritawan sama aku Ya walaupun aku tau itu semua gak bener kan? Bener sih Dulu aku pernah kejebak Pada pergaulan yang gak bener Aku suka foya-foya Aku suka judi Minum-minuman keras Sampai suatu hari aku Utang sama rentenir Jaminannya sertifikat rumah Kalau aku gak bisa lunasin Masalah ini mau dibawa kerana hukum Terus sekarang gimana? Ini yang lagi aku pikirin Semasa hidupnya ibu selalu menderita gara-gara aku Sekarang ibu udah gak ada Aku gak mau nyesel buat yang kedua kalinya Aku pengen banget bantu wawan lunasin hutangnya Tapi gimana ya caranya? Aku juga gak punya banyak uang Aku bakalan Lunasin semua hutang wawan Kamu serius? Kamu mau ngelunasin hutang-hutang yang wawan? Serius? Tapi ada syaratnya Syarat? Apa syaratnya? Kamu harus mau jadi pacar aku lagi Jadi, kamu udah gak usah mikirin hutang-hutang kamu lagi? Semua sudah lunas Lunas? Kan saya belum bayar apa apa teh? Iya Tapi udah ada seseorang yang bayar semua hutang kamu Siapa? Yang membayar hutang kamu itu Meminta kepada saya untuk merahasiakan identitasnya Jadi, kamu gak usah tahu Udah Saya permisi ya Yuk Berakhir sudah cintaku Dengan dirimu Kau memilih dirinya Bukan diriku Sakit Sakit hatiku Tante Kamu lagi, kamu lagi Mau ngapain lagi kamu kesini? Saya mau jalan cinta, Tante Kan udah saya bilang berapa kali Kamu tuh jangan deket-deket sama anak saya Sinta Masih agak ngayel Yan, aku udah siap Yuk Iya, ayo Cuma, aku jalanin Tante Amit Aku seneng banget Akhirnya kamu mau balikan sama aku Rian Rian Rian, Rian maafin Maafin aku ya Aku gak bisa balikan sama kamu Aku gak bisa maksain perasaan aku, Rian Aku udah gak cinta sama kamu Kamu gak mau balikan sama aku Setelah apa yang aku lakuin sama kamu Dan aku ngelunasin semua hutangnya si Wawan Aku minta maaf banget sama kamu Tapi aku gak bisa bohong sama perasaan aku sendiri Tapi aku sayang sama kamu Udah malam gini Sinta masih belum pulang juga Ada apa ya Kira-kira Rian Sama Sinta lagi ngapain ya Dari awal juga ibu udah gak setuju sama Rian Mending juga sama si Wawan Ah Mama Juragan Rani Juragan Sebenernya saya juga tuh bingung Biasanya Neng Sinta itu gak mau banget sama si Rian Kenapa ini tiba-tiba tadi kau mau ya Pasti ada yang gak beres nih Kita harus tanya sama Wawan Pasti dia tau jawabannya Belet juga ya A Kenapa sih A gak mau sama Fitri Emang aku kurangnya apa sih A Coba jelasin deh Kamu itu gak ada kurangnya Kamu cantik Aku tau Ya udah makanya Aku yakin pasti banyak pemuda yang suka sama kamu Ya iya A A kan juga pemuda Kenapa gak A yang suka sama aku A kan tau Aku sukanya cuma sama A doang A Cinta itu gak bisa dipaksain Kalo dipaksain takutnya marah sakit hati Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Enggak Wawan Ibu minta tolong Tolong carikan Sinta Dia sampe sekarang masih belum pulang Biasanya dia tuh kalo udah malem gini Dia udah pulang ke rumah Udah ditelepon belum? HPnya itu gak aktif Tadinya HPnya aktif Tapi gak diangkat-angkat Terakhirnya saya liatnya Dia pergi sama mantannya si Rian Rian Oh Rian Yaudah kenapa gak ke markasnya aja Markasnya Rian Maksudnya gimana Fit? Kenapa? Kenapa kamu ngelakuin ini kakku? Aku ngelakuin ini Karena aku sayang Sayang kamu bilang? Gak ada Rian Orang yang sayang itu ngelakuin hal kayak gini Aku ngelakuin ini Biar bisa nikah sama kamu Terus gak mau pikir? Kamu udah ngelakuin hal kayak gini Aku mau menikah sama kamu? Enggak Mau gak mau Suka gak suka Kamu harus nikah sama kamu Karena aku udah ngatur semuanya Dan aku juga udah ngundang penghulu Buat kita nikah besok Gila kamu Kamu masih bilang aku gila? Kamu tau kan aku gila karena Karena kamu Rian lafasin Rian lafasin aku Rian lafasin aku Rian lafasin aku Rian lafasin Rian Rian yang ngejar Rian kan ada yang denger kamu disini Rian Aku yakin banget Sinta pasti disekap disitu Karena aku juga pernah disekap disitu Aduh 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 Ayo Tapi ada premannya Aduh 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 Wah hati-hati Rupanya ada tamu udah diundang Eh Keluarin anak saya Sinta Keluar si bos Rian Adepin kita disini Keluarin Rupanya mereka cari gara-gara Mendingan kita sekap aja sekalian Weh Ma Mama Ma Sinta disini Mama 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 Sinta disini Weh Weh Selan Mama 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 Rian! 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 Rian, jangan kabur kamu, Rian! Wacut! Ayo, Bu! Ayo! Tolong! Wawan! 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 Wawan, sakit! Lulah, sihat! Pake diket-diket segala, tuh! Gampang, Nek! Sinta! Oh... Sinta... Kamu itu kenapa sih? Masih aja ikutin Rian kemana pergi? Semuanya gara-gara... Gara-gara wawan, Ma. Jadi... Sinta tuh ngikutin kemawannya Rian. Rian mau bayarin utangnya... Wawan... Tapi Sinta harus menikah sama dia. Bahagia luah alazim Sinta... Utang sama rentender itu urusanku, kamu gak usah ikut-ikut! Yaudah! Kalo gak gini aja... Gimana kalo Mama kasih pinjem uang ke Wawan... Untuk bayar uangnya Rian! Jadi kita kan gak punya utang budi lagi sama dia! Tapi ada syaratnya... Wawan harus jadi guru silatnya Sita Wawan gimana Kalau misalkan itu tidak membanding ibu Saya mau Tapi nanti insya Allah Saya akan mengembalikan hutang saya itu Ada lagi yang Saya ingin tahu dari cucu Nenek yang nakal ini Tahu apa Kamu suka kan sama Wawan Nenek, Ma Tahu dijawab Udah jujur aja Kalau Cik Wutah bilang Alhamdulillah gitu Nenek mah bener-bener bisik-bisik Tapi itu mah kedengerin Nenek Dapatkah kau ku capai tangan Apakah ku harus bertahan Menanti dalam kebimbangan Sita Aku boleh tahu gak? Tahu apa? Yang semalam Nenek kamu bisikin ke telinga kamu Kayaknya kamu juga denger deh Ya aku denger, aku kan punya kuping Ya terus Kamu mau aku ngomong apa? Yang enak didenger aja Sebenernya aku benci sama kamu Bohong Bener Enggak, kamu gak jujur Udah daripada ngomongin kayak gini Mendingan kamu terkira aku makan deh Aku laper Kamu belum jawab pertanyaanku Apa perlu? Aku yang ngomong duluan Kak, kalau Kalau aku cinta sama kamu Semoga kamu bisa lagi nyata Kau datang bawa kau bersuka Alhamdulillah Kau datang bawa kau bersuka Kau datang bawa kau bersuka Kau datang bawa kau bersuka Eh, mau makan apa? Pajam beri Janganlah engkau meragukannya Janganlah ragu ku busta Bila ada cinta Di antara kita Mari kita jalani berdua Pajam berdua selamat menikmati 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 selamat menikmati